Oke, di video kali ini kita akan mereview roller yang sudah digunakan selama 2 bulan lebih 2 minggu Roller Kawahara 10 gram, jadi lebih dekat ya supaya keliatan Memang kalau dilihat dari bentuknya dulu ya, dari ada perubahan fisik atau enggak selama dipakai 2 bulan lebih Memang kalau dilihat satu persatu tidak ada perubahan yang signifikan, artinya ini roller masih utuh ya Maksudnya rollernya masih bulat, enggak ada peang-peang gitu ya Ini semuanya sama Semuanya Secara fisik, secara bentuk fisik masih bagus Setelah digunakan tidak ada perubahan fisik, tidak ada perubahan bentuk ya Masih bulat, masih bulat sempurna Ya mungkin itu ada harga, ada kualitas ya Kemudian untuk tarikannya Menggunakan roller 10 gram ini Enteng di tarikan bawah Jadi termasuknya 10 gram ini middle ya Roller yang balance lah, standar Enggak terlalu berat atau enggak terlalu ringan Jadi tarikan bawahnya juga responsif Oke, apalagi kalau motor harian yang seperti saya ini ya Bawa-bawa barang yang lumayan agak berat Jadi roller ini cocok banget Jadi intinya roller ini sangat cocok digunakan untuk area perkotaan yang banyak lapu merah Apalagi yang daerah rumahnya banyak gang atau melewati gang Itu cocok banget menggunakan roller ini Karena dia enggak gerung sama sekali ditarikan bawah Ditarik sedikit aja ini langsung responsif banget Pokoknya responsif banget Kemudian ditanjakan juga sangat oke Yang jelas kesan saya menggunakan roller 10 gram ini enak banget untuk harian Enak banget untuk digunakan sehari-hari Aktifitas sehari-hari ya Kayak kerja Kalau untuk speed Untuk top speed Memang saya akui agak kurang Jadi 60 masih oke Walaupun harus dengan RPM yang agak tinggi ya Dari 60 ke sana 60 sampai 80 juga masih bisa Kemudian dari 80 ke sana Kayaknya Membutuhkan track yang lebih panjang lagi Kalau mau ngebut kayak gitu Kemudian RPM yang harus ekstra tinggi Makanya Menggunakan roller ini Agak sedikit boros ke bensin Dibandingkan dengan Menggunakan roller Yang agak lebih berat mungkin ya Atau Yang versi standar dari Miojet ini juga Dibanding menggunakan roller ini Lebih irit yang menggunakan roller standar Itu yang saya rasakan Jadi bensinnya Bahan bakarnya agak Lebih cepat Apa habis Apalagi kalau digunakan untuk ngebut Karena Typical roller yang ringan itu Untuk ngebut-ngebut Ya mungkin masih bisa Cuman Resikonya Ke bahan bakar Cepat habis Karena Mesin harus Dengan RPM yang tinggi Untuk mencapai Top speed Top speed Tertentu Contoh misalkan Roller 10 gram Sama 12 gram Atau ini Roller yang 12 gram Mungkin untuk mencapai speed 60 km per jam itu RPMnya Yang tidak terlalu tinggi Tapi untuk yang 10 gram ini Untuk mencapai 60 km per jam RPMnya sudah pasti Harus di atas Yang roller 12 gram RPMnya harus lebih tinggi lagi Mengganti roller itu Pasti ada plus minusnya Untuk yang Roller ringan Keuntungannya Pasti ditarikan bawah Lebih responsif Lebih enak Kita Di jalan yang agak menanjak Juga lancar Tapi kalau untuk Track panjang Lulus Kita pengen ngebut Nah mungkin Di situ kekurangannya Terus kemudian Ada yang nanya juga Katanya Kalau misalkan roller Disilang Supaya Apa namanya Tarikan atasnya oke Tarikan bawahnya oke Disilang Antara yang berat Dan yang ringan Misalkan Yang 12 gram Disilang dengan 10 atau 9 Atau 8 Itu gimana Kalau menurut saya Pribadi Menurut saya Disilang itu Kayaknya kurang Apa Kurang cocok Kurang pas Menurut saya Tapi gak tau ya Orang lain Karena Kalau disilang Artinya 3 berat 3 ringan Roller yang berat ini Otomatis bekerja Lebih keras Daripada yang ringan Kenapa Roller yang paling berat Contohnya 12 gram ini Dia akan Dia adalah Roller pertama yang Menekan Tutup Rumah roller Yang ini Menekan kesini Kenapa Karena dia Bobotnya lebih berat Intinya Disilang itu Kemungkinan Roller rusak Yang pertama itu Yang tiga ini Jadi yang tiga Kemungkinan Peyangnya itu lebih cepat Karena dia Bekerja lebih keras Ini hanya Apa Pendapat Saya Pribadi Kalian mungkin Punya pendapat lain Itu saja mungkin Ya Terima kasih Like video ini Jika kalian suka Bagikan teman kalian Yang mungkin membutuhkan Info yang ada Dalam video ini Terima kasih Atau Atau Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih